Halo Sobat Lampia Melali, sekarang kita lagi ada di... Mana yuk, ya nanti ya kita lihat kita lagi ada di mana, intinya sih pastinya kita akan lihat berkunjung ke salah satu teman kita nih, Sobat kita, ya siapa beliau nanti kita lihat yuk, oke jangan lupa subscribe channelnya, oke Mas Lambe tanpa kalian semua bukan apa-apa, see you. Halo Sobat Nah Sobat Lampia Melali, sekarang kita tanya-tanya yang empunya nih, wah ada motor antik juga disini, wah itu dia, halo Mas Eri, Waduh, apa kabar nih, iya nih akhirnya Mas Lambe sampai, mampir sampai ke Semarang nih, wah makasih banyak nih Mas Eri, kesibukannya ya hari-hari ya, masih mau menyempatkan waktu luang buat Mas Lambe nih mampir kesini, wah ini lagi sibuk apa nih Mas? Wah ini lagi meruneng sama mau ujin, mau kasih lem sulpur, wah betul mantep mantep, wah ini waktu, berarti saya datang waktu di waktu yang tepat ini Mas, waduh, berarti boleh nih kita berbagi-bagi sedikit ya? Waduh, terima kasih, oke oke oke, iya wah luar biasa ini Mas, Mas Eri, aku mau tanya-tanya nih Mas, kalau bawel itu ya emang udah ciri khas Mas Lambe, bawel mulu nih, nanya mulu nih Mas, mohon maaf ya Iya mas, mas ini rencananya mau di apa ini Mas, bonsainya bahannya apa, terus mau buat apa nih Mas? Ini sebenarnya bahan serut, bahan serut ya Dari penjelan, tapi saya dapat juga ada pembusukan batang, dulu tak langsung tak bikin keringan atau jin lah Ini saya akan melapisi lagi bagian-bagian ini, supaya saya kasih lem sulpur, supaya tidak terjadi pembusukan atau jamur Wah, luar biasa Sebenarnya ini karakternya ya, tidak terlalu bagus, tapi juga tidak terlalu jelek, saya sempat dengan bahan ini Jadi kayak Iya, saya melihatnya kayak ini Mas Eri, kayak di sebuah pegunungan di tebing gitu ya Terus ada Benar-benar keren Mas Jadi yang punya teman-teman yang punya ban seperti ini, tidak perlu perantingan, harus besar Iya, iya Main kecil seperti ini aja, udah cakep Sebenarnya kalau ini tidak busuk atau tidak jamur, itu bagus Dia pul, pul, lebih pul, lebih indah lagi ya Lebih bagus, nah akhirnya lama-kelamaan kok, kena jamur, dari bahan donkelannya pun juga kurang sehat Akhirnya, ya saya inisiatif, saya bikin jin-jinan setelah kesapu Wah, tapi sebenarnya bahan jin itu yang bagus itu untuk ban-bahan cemara, untuk santigi, untuk keringan sebenarnya ya Iya Tapi kalau untuk ban seperti serut itu, ya sebenarnya terlalu memaksa, tetapi tidak apa-apa Sama sih sebenarnya, ada gunting, ada kerput, ada gunting kawat, pisau, ini obat-obatan untuk tanaman-tanaman saya Seperti yang ada kambium, di satu, di kastar, untuk bajinnya, untuk len sulkur Iya, kelengkapan semua ya Iya, kelengkapan standar Oke, oke Caranya seperti ini mas Iya Sambil Santai Sambil santai Oke Sebelum di jin sebenarnya, pastikan batang ini sudah kering dan obat bersih Oh, ini fungsinya untuk menjaga kesehatan si batang itu ya? Iya, terus obat lime sulfur itu ada dua Iya Yang satu natural, yang satu putih Oh Saya lebih senang warna putih Nah Caranya gampang Iya Jadi di cuasetnya seperti ini Nah Oh Nanti dia akan putih Iya Untuk pemelangan biasanya saya sebulan sekali Sebulan sekali ya Nanti langsung bisa dilihat hasilnya, dia langsung putih Ini juga untuk menjaga tetap awet untuk bahan keringan Sebenarnya saya suka ikut-ikutan sih mas Bukan dengan keluarga dan masing-masing Iya Itu yang Nggak bisa kita hindari Mungkin lain waktu kita ke tempat yang lain-lain Sama kayak tadi udah janji ke exotic Ternyata nggak bisa Karena di sana juga akan tutup Libur Betul itu sih mas Masing-masingnya banyak Iya Ekspor juga Ekspor juga betul Cuma tadi udah ngubungin ke Pak Yoga kalau nggak salah Tapi ya Kita reschedule di tanggal 27 Tapi nggak bisa kayaknya 27 Udah kembali ke Jakarta Iya Lain Lain waktu Betul Ke sini lagi Jadi ini menjaga juga kayak jamur dan segala macem itu ya mas Karena jamur itu pembusukan Iya Mati Iya Kering lah Keringan ya seperti ini Iya Dipastikan batang ini kering dulu Apa Iya Sebelum diolesi harus kering Iya Betul Lakukan Jangan lakukan peniraman dulu Iya Sebenarnya waktu yang tepat itu siang hari Siang hari ya Tapi karena Sekarang ini kan musim hujan Musim hujan Bener Kering itu juga Lama Ya akhirnya Kalau kenal jalan terus Dia akhirnya Jadi pembusukan nanti malah Iya Ekspor Oh iya Sobat Lampimelali Tadi saya tanya sama Mas Heri juga Nah yang kita oles itu ajalah Batang yang terkupas Jadi kalau yang Yang kering Yang nggak terkupas Nggak usah Karena dia masih punya kambium ya mas ya Iya Wah Dapat lagi kita satu ilmu guys Oke Biasanya kan jalan-jalan Iya Ini Sedikit ilmu Iya Oh iya sobat Lampimelali Kalau Kan ada jenis paging tuh Paging bonsai Itu dari dengan batu Dan kombinasi sekalian Nah Kalau Tanpa kita sadari Kita lihat Ini tuh pagingnya Alami Karena menggunakan batang Si serutnya sendiri Ya Ada dua sisi Satu sisi yang masih berkulit Satu sisi yang sudah memang Dia mati Karena Apa Satu hal Tapi di tangan mas Heri Dibentuk seperti ini Jadi Lebih indah Jadi pagingnya Paging alami ya mas Heri ya Waduh Kebetulan sebenarnya Dia mati Iya Karena jamur ya Kita dapat bahan kan beda-beda ya Betul-betul Enggak mungkin Semua bahan itu mulus Terus kita ngejar ini besar Tangan kanan kiri itu Waduh lama Lama Kita bikin seperti ini Kalau di dalam kontes sendiri Masuk atau tidak ya Kembali lagi Kembali Penilaian Penilaian juri Betul Yang penting kita sudah Bikin Sesuai kreatifitas kita Imajinasi kita Semua kembali lagi ke Juri Betul-betul Intinya kita juga Sebagai seorang Seniman bonsai ya Kalau saya Lebih suka dibilang seniman Itu tiap seniman Mesti beda-beda Betul Mungkin ini Dipegang seniman yang lain Mungkin hasilnya Bisa beda Bisa beda Bagus Iya Tapi ya Ini karena saya pegang Ya jadinya Seperti ini Untuk menginspirasi teman-teman Semua Iya Jika memang Batang Tidak Jamur Sebaiknya Jangan Baiknya jangan ya Bikin keringan Terutama bahan serup Karena Kurang bagus Semua bahan Bisa dibikin keringan Tetapi Dari Bagusnya Karena Biasanya Rata-rata Jenis Semara Semara Seminus Antigi Iya Itu bisa Atau sisir Itu bisa Karena dia ada Keringan alami Iya Kalau ini ya Saya dari tadi Mata saya Ngeliat-ngeliat Ini mas Bacan ya Itu sejarahnya Luar biasa Masih waktu Senang-senang Iya Tapi ya Sampai sekarang Masih senang sih Iya Aku dari tadi Ngelirik aja mas Seolah suka juga Saya Itu guys Kita kemana-mana Jalan-jalan Ketemu aja Yang Apa namanya Suatu Iya Luar biasa Bipa rokok Oke mas Sambil menunggu Proses Di sini Terus Silahkan Kalau mau Bertanya-tanya Iya Aku mulai Dari yang belakang Dulu nih mas Ini Apa Imut-imut Semua nih mas Sebenarnya Di tempat saya Itu tidak ada Bahan yang bagus Tetapi Ini sesuai Dengan Imajinasi Saya Saya Senang Sebenarnya Saya sendiri Itu senang Bonusnya Itu yang kecil-kecil mas Kecil-kecil Karena memang Keterbatasan Ruangan Tempat Saya tidak bisa Punya yang besar-besar Saya Bagaimana caranya Belajar untuk Main yang kecil Yang kecil itu Sebenarnya Mudah Tetapi juga Susah mas Artinya Kalau yang besar Mungkin Dua-tiga hari Tidak disiram Tidak pasal Tapi kalau Bahan yang kecil Seperti ini Dia tidak disiram Sehari-hari Kedua Pasti kering Nah itu yang susah Untuk menjaganya Itu Supaya Dia tetap Tetap Hidup Tidak macet Pertumbuhan Subur Itu yang Agak susah Oke Mulai dari yang sebelah sini Jenisnya apa mas Ini serut Serut ya Model twin Model twin ya Kembar Untuk apa ya Untuk ayu ayunan Iya Kalau untuk kontes Mungkin ini Hadap Kesini Oh iya Benar Kelihatan karakternya Turun ke bawah Menginar yang Daun Atau batang Itu pasti Bumbu itu Yang terkena Sinar matahari Seperti itu Tapi saya Jarang sekali Menggunakan kawat Jadi saya mainnya itu Cutting mas Kalau Mungkin di teman-teman Yang lain kan Kawatan Semua kawat saya Seminimal mungkin Itu saya Menggunakan Kawat Sangat sedikit Bukan berarti Saya tidak Mempunyai kawat Tetapi Saya main Cutting Oke Siap-siap Yang di bawah itu Apa mas Ini Santigi Santigi ya Wah Ini guys Bentuknya Ini program Dari Biji ya Wah Dari Biji Jadi untuk teman-teman Keren Jangan patah Semangat Iya Untuk main program Biji Iya Semua bonsai itu Pasti ada Karakter masing-masing Iya Bener sih mas Bener Wah Dari Biji Sampai sudah Hampir segenggaman tangan Keren-keren Ukuran medium Medium Bentuk karakternya Terakhir itu Dapat merah Tapi masih prospek Cuma sepanjang Jalannya Mas Iya Kesantuannya Masih kurang Tetapi ya Masa depan ini Sudah Lumayan Iya Nah yang diatas ini Kalau gak salah Waru ya mas Iya Ini waru Waru Modelnya Cascade Kalau disini tuh Banyak cascade Karena saya seneng Cascade sama buncin Mas ya Oh Di tempat lain Mungkin Dia hanya Satu dua Yang memiliki Bahan cascade Iya Kalau saya Mah Hampir Empatru persen Koleksi saya ini Cascade semua Iya Semua bahan Yang bisa jadi Cascade Saya bikin Cascade Keren Kok cantik Mas Imut-imut Gemesin Yang sebelahnya Apa mas Santigi Ini Dongkelan Dongkelan Tapi dia Bukan karang Santigi pasir Santigi pasir Oke Kebawahnya Ini Gimeng Ini Untuk Pajangan Sebenarnya Bagian ini Ini belum jadi Ini rencana Mahkota Iya Ini saing simbur Vietnam Terus Ini Bipit Badan Nunggu Kelamaan Karakternya Bagus Akhirnya Saya pot Kecil Ini Hoki Hoki Cantik Terus Ini Yang Kayak Baw Bok Sebenarnya Ini Kalau Dikata Langkah Langkah Enggak Tapi Saya Belum Pernah Nemu Bonsenya Masih Bahan Karakternya Unik Dia Seperti Baobob Atau Iya Bener-bener Bulet Bulet Kayak Palang Botol Jaman Dulu Ya Ini Pikus Thailand Mas Pikus Thailand Oh Bahannya Masih Jarang Sekali Jarang Sekali Sekini Itu Sekitar 400 ribu Kalau Enggak Salah Untuk Bahan Menjadikan Bonsenya Yang Besar Karena Nanti Ini Akan Berubah Ya Jadi Untuk Pajangan Hiasan Seperti Iya Cantik Tapi Apalagi Itu Mas Yang Dibawa Saya Dari Lirik Lirik Mukanya Di Sini Sudut Bikin Seperti Ini Sesuatu Saya Ambil Sudut Triangle Iya Wah Bener Ini Semi Cascade Semi Cascade Karena Ada Ini Juga Apa Itu Akar Root Nya Exposed Root Cantik Cantik Kita Buang Supaya Dia Fokus Ketik Tentu Ke Perhantingan Yang Di Atas Ya Terus Rutin Medianya Sendiri Ya Cuman Decastar Sama Pasir Malam Oke Decastar Dan Pasir Meleng Ya Penyiraman Ya Sama Sih Sehari Bisa Dua Kali Dua Kali Panas Bisa Tiga Kali Karena Apa Namanya Media Terbatas Terbatas Terus Kalau Mesim Panas Siang Hari Kita Nyiram Bagian Media Bagian Permukaan Atau Daun Atau Iya Oke Mas Mantap Yang Sebelahnya Gui Apa Mas Anteng Putri Anteng Putri Juga Ya Wow Kini Loss Nih Lihat Dari Angle Sebelah Sini Itu Lihat Guys Iya Bahkan Sekarang Lagi Ngetrend Ya Mas Kayak Kemarin Pengadaan Kejuaraan Di The Max 30 Itu Ya Mas Ya Bahan Yang Untuk Kontes Atau Yang Berkualitas Atau Mampu Nilai Jual Yang Tinggi Buat Teman Teman Itu Anteng Putri Jenis Pikus Iya Harus Santiki Santiki Masa Depan Cerah Cerah Terus Sancang Masih Dipandang Sebelum Mata Banyak Yang Besin So Ternyata Sancang Wancang Iya Bener Bener Jadi Naik Saya Sendiripun Akhirnya Ikut Ikutan Ikutan Karena Ya Semua Pebunsa Itu Pasti Belajar Dari Ikut Ikutan Tidak Mungkin Orang Masuk Wah Harus Balik Iya Oke Nah Kita Lihat Ke depan Sekarang Yang Di depan Mas Mas Itu Gantung Apa Mas Ini Keren Sancang Sancang Orang Nanam Kan Ke atas Iya Saya Balik Dibalik Tidak Masuk Konsep Tapi Kreatifitas Saya Iya Bener Ini Keren Mas Jadi Medianya Di atas Medianya Di atas Tunggu Lihat Media Di atas Tumbuh Ke bawah Dan Sumpur Sumpur Keren Sancang Tapi Masih Lama Masih Lama Jadi Iya Kalau Ini Apa Mas Ini Serut Kemarin Dapat Best Best Bener Pantesan Dilihat Juga Perantingannya Yudah Ini Daunnya Udah Mengecil Serut Lemah Di akar Akhirnya Kita Tutupi Kekurangannya Dengan Batu Atau Lumut Kalau Untuk Kontes Biasanya Teman Masuk Ada Salah Dia Menampilkan Keringan Tanpa Daun Di bawah Sini Ada Lumut Sebenarnya Dari ilmu Sendiri Itu Salah Salah Besar Mas Artinya Pohon Yang Kering Daunnya Berguguran Tetapi Kok Di bawahnya Ada Rumputan Yang Subur Jadi Berlawanan Benar 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 Itu Masih Sering Salah Saling Salah Tidak Perlu Lumut Tetapi Bisa Diakali Dengan Batu Karang Ini Masih Bahan Ini Apa Wareng Wareng Ini Sianci Sianci Murbey Murbey Ini Semara Semara Sargenti Sargenti Seng Simbur Seng Simbur Ini Jenis Fikus Ya Fikus Ipri Ipri Tau Aku Kadang Kadang Sotoy Juga Iling Iling Bukan Mas Bener Aku Iling Ini Cantik Bener Bener Tapi Karakter Bener 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 Terus Ini Anteng Putri Anteng Putri Anteng Putri Mikro Mikro Yang Kecil Sangat Lambat Ini Warung Ini Kalau Enggak Salah Kupa Landat Ya Mas Bener Cakep Tantinya Keren Mas Terus Ini Sancang Ini Kaliandra Kaliandra Ini Serbin Mikro Tapi Dia Sambungan Sambungan Karakter Terus Ini Sisir Kasih Tuga Terus Ini Wah Karakter Itunya Eh Karakter Keren 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 Batang Serut Ini Cangkok Mas Jadi Untuk Teman Teman Yang Punya Serut Dikas Ini Keren Cakep Mas Jadi Daripada Dibuang Dilos Biasanya Kan Mereka Los Terus Dipotong Dibuang Di Disini Sebelum Dipotong Kita Kasih Kawah Dulu Dibikin Gerak Dasar Kita Cangkok Turun Cangkoan Udah Jadi Bener Simple Jadi Satu Kali Jalan Mas Efesien Bener Bener Iya Ini Umus Masih Panjang Pacar Kuku Pacar Kuku Oke Masih Keluarga Dengan Kaksan Tapi Ini Pacar Pukul Oke Kimeng Kimeng Ini Serbin Serbin Biasa Iya Serbin Motong Motong Iya Gak Apa Keren Serbin Seribu Bintang Terus Ini Santigi Ini Budidaya Ini Cangkok Mas Akarnya Dia Bisa Bener Bener Karakter Dapet Segala Kasih Skam Supaya Media Tidak Tari Bener Bener Terbatas Terbatas Cakep Mas Ini Asam Jawa Asam Jawa Langsung Kawis Kawis Terus Terus Ini Yang Kecil Kecil Oh Di Depan Masih Ada Lagi Anting Putri Proses Masih Masih Proses Panjang Ini Maskot Maskot Ya Sebenarnya Saya Suka Ini Tetapi Teman-teman Saya Tidak Suka Ini Rencana Saya Nolkan Lagi Ini Saya Buang Diganti Karakter Sejarahnya Ini Dulu Saya Pernah Trainer Atau Mengerjakan Gunsei Di Tempat Orang Dia Tidak Punya Biaya Akhirnya Untuk Membayar Saya Akhirnya Saya Dikasilah Pohon Ini Sesuai Dengan Jasa Saya Luar Biasa Benar Sampai Sekarang Tapi Standar Contest Ini Masih Kurang Bagus Akhirnya Buat Maskot Aja Karakternya Itu Nanti Tinggal Dirubah Lagi Wah Ini Sebelahnya Apa Mas Ini Arabica 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 Itu Hitam Putih Ini Yang Hitam Yang Kelampis Irang Waru 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 Daun Merah Kalau Waru Itu Sebenarnya Merah Sebenarnya Merah Di Forum Itu Banyak Kesalahan Ada Waru Super Red Itu Sebenarnya Cuman Bahasa Pasar Mas Waru Merah Waru Merah Terbusan Juga Merah Tapi Kalau Nanti Daunnya Udah Tua Warna Hujung Hujung Yang Sisa Merah Hanya Karakter Si Apa Namanya Pecahan Pecahan Daun Itu Ya Pucuk Pucuk Ini Tidak Ada Waru Super Red Itu Tidak Ada Waru Merah Waru Merah Terus Ini Lowa Lowa Ini Sebenarnya Terlalu Memaksa Mas Karena Lowa Itu Jenis Pikus Itu Kan Rata Rata Besar Kurang Besar Sedangkan Saya Idealis Harus Kurang Mame Small Kecil Saya Bikin Jadikan Mame Small Sebenarnya Tantangannya Banyak Tantangannya Ranting Iya Kesalahan Saya Juga Bahan Besar Saya Paksa Untuk Kecil Iya Nanti Ikan Indah Pada Waktunya Masih Lama Prosesnya Oke Bahan 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 Sambang 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 Wow Pembelian Isianya 23 Tahun Wow Saya Dapat Usia 22 Tahun Ini Sambang Saya Satu Tahun Wah Luar Biasa Sudah Jadi Sudah Jari Gede Iya Saya Pres Lagi Pres Lagi Tapi Masih Belum Dapat Untuk Kontes Karena Akar Engk Engk Dibikin Untuk Pajangan aja karena ini dikasih juga mantap ini jadul bahan lokal iya rukam rukam kalau pebun saya sekarang kan bahan-bahan yang bagus tapi kalau orang-orang zaman dulu senior-senior kita masih sering dongkel itu rukam rukam sisir iya serut-serut banyakan seperti itu ini karakternya dapet banget tapi ini masuknya jenisnya jadi kalau dibilang rap bisa nggak Mas bisa ini saya connecting Oh iya 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 orang ratalah bikin beluncur beluncur ke atas itu ya saya malah bikin ini seolah-olah kan gunung iya iya kecil iya berkarakter nggak jadi nih bahan semara udang Oh iya ini saya pres mau saya ganti dan iya lagi Oke santigi santigi mawar 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 biasa mawar biasa pertumbuhannya sangat lambat kalau mawar biasa faktor apa apa namanya memang jenisnya seperti itu ya kalau tidak salah seperti itu ya saya ngalamin sendiri ini untuk terbusan segini aja ini setahun iya jadi agak lambat dibandingkan dengan jenis yang lain padahal media kemarin udah kita bongkar nggak ada masalah Iya aman-aman aja Iya ini sebelah serut Oh untuk rap ya kalau untuk bahan-bahan saya yang pun saya kasih pot itu di belakang tapi masih lama Iya masih proses ya biar dia sembunyi dulu di sini soalnya nanti kalau tangan saya juga suka gantung iya iya nyawa lagi kemudian lagi ceritanya jadinya wah gini di belakang ada waru iya itu ada serut serut duping itu juga cangkoan 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 ada lima iya saya butuh waktu dua minggu untuk menyusun itu Oh ada inspirasi yang bagus benar-benar akhirnya saya bentuk saya tutupin cengkarang Iya berkasih nambungan antara batang satu yang lain gitu ya asli cangkoan temen-temen kalau misalkan pas ngelos seperti ini ini bisa dicangkok tapi kita bentuk dulu betul-betulnya seperti ini misalkan ini nanti kita cangkok disini tapi kita kasih kawat dulu iya misalkan ini kita cangkok turun dari kawat ini langsung masuk ke pot ini bisa jadi casket Iya salah satu contoh jadi apa satu kali jalan bener Iya seperti itu luar biasa ke sobat lambi melalui kita mendapat apa namanya sebuah ilmu sharing dari Mas Heri Wah luar biasa hai 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 Oke sobat lambi melalui sekarang mas lambi mau tanya nih sama Mas Heri tips cara memilih bonsai yang baik supaya jadi idah dan keren menawan mas kita gangguin kita keboin Mas Heri weh Mas ccbong masih masih ya kejar target ini kejar target kira-kira gimana mas caranya mas tips ya tips saya akan menggantikan sebuah tips ya kalau pada temen-temen semua satu mumpung kita ketemu Mas ya Mas lambe ya Iya balikin kuota saya oke oke karena Mas lambe ini salah satu channel yang sering menghabiskan kuota saya bahwa itu ketemu ya kan ini tersangkanya ya kita ngabisin kuota ini berikutannya sangat luar biasa wah terima kasih ya main kesini nanti jangan lupa kalau meledak ya saya dibagi wah ya tenang nanti pasti 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 Hai cara memilih bonsai yang bagus atau supaya teman-teman jadikan pergoman bonsai itu banyak tetapi gimana sih cara memilih bonsai Iya saya akan menjelaskan sangat panjang sekali ngolong disimak bonsai yang bagus adalah bonsai yang tidak jelek ya itu jelasan saya sangat panjang sekali 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 bonsai yang baik itu bonsai yang tidak jelek tidak jelek jangan lupa kembalikan kuota-kuota saya oh iya jadi siap mas hari oke ya kalau begitu lanjut ngolongin lagi mas temen-temen jangan lupa subscribe dan like channelnya Mas lambe banyak sekali inspirasi di sana iya mungkin eh tayangan likutan di sini hanya sedikit membantu iya mungkin kedepannya banyak likutan yang lebih bagus lagi amin amin tempat-tempat lain karena termasuk seri bagus yakin kebun saya dimanapun itu mempunyai koleksi dan jiwa seni yang berbeda-beda tetap persetarikan dengan kopi kita bonsai karena dengan bonsai ini kita yang enggak kenal bisa jadi kenal iya betul i tanpa sanggung bahas tanam luar biasa wah itulah dimana dunia bonsai itu menyatukan kita semua Indonesia kita mau bisa kota manapun iya cari orang bonsai pasti diajak ngobrol iya tidur disitu kalau misalkan eh perjalanan masih jauh iya semua orang bonsai itu positif-positif dan baik amin 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 yang penting kita iya ongrong iya saling harga pengharapin penghormati satu sama lain hampir tiap kota itu pasti ada pasti temen-temen udah perlu khawatir oke siap sekali lagi mas hari terima kasih banyak ini waktunya nih ya tos dulu kita biar kayak orang-orang ya hehehe cek protokol kesehatan iya cek kesehatan selamat Natal dan kawan baru bagi temen-temen setia Mas Lambe iya tonton channelnya yang nggak punya kursa bisa menunut hotspot iya hotspot teman atau bisa cari itu Wifi iya Wifi pemerintahan karena pebda banyak hehehe bisa apapun karena channel sangat bagus menginspirasi mas Heri saya mau tanya nih Mas kalau misalkan temen-temen penghobi bonsai atau yang ingin memiliki bonsai dari Mas Heri kira-kira gimana Mas ada yang dilepas atau gimana? hahaha sebenarnya sangat susah ya Mas ya karena kalau mungkin temen-temen bonsai saya ini kan tidak terlalu bagus iya jadi kurang layak kalau untuk dibeli dulu iya sementara ini oke saya memang dari awal prinsip saya saya bikin bonsai saya beli bahan iya ingin melihat bonsai tersebut itu menemani saya sampai tua Mas oke oke betul-betul saya ingin membawanya misalkan ini kita bikin iya terus nanti kita ikutkan panas atau namlok iya nanti sampai dia jadi lah itu sebuah kebanggaan wah benar saya sendiri belum berniat untuk menjual oke kalau yang bagus mungkin di temen-temen yang lain banyak iya oke orang datang kesini silaturahmi monggo iya mau ngobrol-ngobrol monggo boleh yuk kita belajar bareng silahkan tetapi kalau mas ini tak beli iya belum belum kalau saya membeli masih mampu iya tapi kalau poin saya dibeli itu yang belum belum kita lepas iya karena apa ya orang poin saya kan mempunyai ciri khas masing-masing betul setuju tapi kalau temen-temen yang mau kayak mas bilang tadi mas eri mau belajar atau mau silaturahmi ngopi boleh tahu alamat mas alamat saya silahkan datang temen-temen di Banyimane iya saya tergabung di grup Bonsai Pladha Semarang oke bisa lihat di grup Facebook itu Bonsai iya setelur Bonsai Pladha iya itu kita rutin Kopdar itu satu bulan sekali oke Kopdar Facebook saya itu Savana Bonsai itu saya Savana Bonsai oke bisa dilihat karya-karya saya belum terlalu bagus tetapi sangat memberikan hiburan bagi diri saya sendiri dan temen-temen iya saya aja Mas Lampi menjadi inspiratif luar biasa sesuatu hal yang nggak bisa tapi jadi bisa itu yang paling penting poinnya mengangkat bahan yang sederhana jadi yang luar biasa oke siap makasih banyak nih Mas eri waktunya sorenya iya nih Mas eri salam dulu-dulu dong ke temen-temen sobat Lampi Melali nih jargonnya kita begini nih mas wiii gitu ya oke mas sama-sama mas wiii jangan lupa iya tonton dan like serta subscribe channel ini ya iya makasih Mas eri luar biasa waktunya sampai ketemu di lain waktu Mas eri iya oke bye-bye Mas eri Mas eri bye-bye terhati di jalan iya terbukti terbukti kejadian terbukti 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 sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton